Lumpur setebal 5 cm masih merendam permukiman warga di RW4 Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur yang berdekatan dengan Kalisunter. Warga menyesalkan sejuga barang yang tidak dapat diselamatkan. Ya, bahasanya itu sembako, beras, dan pada itu tuh ya. Pada anjat banget. Iya. Baju kan cepet banget tuh bang. Iya, biar sempet. Iya, biar sempet deh. Itu beres-beresin baju deh tuh. Selain bantuan makanan dan pakaian, warga juga membutuhkan cairan pembersih lantai. Sementara di kawasan Tegal Parang, Jakarta Selatan, banjir menyisakan sampah yang menumpuk. Sampah rumah tangga yang ditinggalkan banjir tampak bersereka di jalan-jalan permukiman. Selain pagi, satu truk sampah telah disiagakan untuk mengangkut sampah bekas banjir untuk dibawa ke TPU Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan banjir di wilayah Jakarta sejak Sabtu lalu sudah 99,9 persen surut. Gubernur menambahkan Pemprov DKI tengah bekerja sama dengan berbagai pihak mengusahakan pemulihan kegiatan ekonomi dan bisnis di Jakarta. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang bekerja ekstra keras untuk memastikan bahwa semua dampak dari curah hujan ekstrim tersebut bisa dikendalikan. Kami di Pemprov DKI Jakarta terus bersiaga karena ramalan cuaca dari BMKG menyampaikan bahwa Pulau Jawa khususnya di kawasan pesisir utara masih memiliki risiko curah hujan ekstrim. Di Keramat Jati, Jakarta Timur, petugas suku dinas air memasang kayu dolken sebagai penahan sementara tanggul yang amblas. Tanggul di jalan batu sari ini amblas akibat tergerus derasnya arus sungai. Langsor dari ketinggian 3 meter ini pertama terjadi di area sepanjang 20 meter pada minggu lalu. Setelah diberi penahan sementara, longsor kembali terjadi. Kali ini di area sepanjang 10 meter. Longsor pada minggu siang terjadi tidak jauh dari lokasi longsoran pertama. Akibatnya, jalur yang menjadi jalan alternatif warga menuju jalan raya Bogor, Keramat Jati, Jakarta Timur tidak bisa dilalui. Tim Liputan, CNN Indonesia